Per 10 menit kita bisa pesan lagi daging-dagingannya Bim-bim bab Beef Ini aku pesan bim-bim bab Oke guys ini dia nasi kuning Untuk kerumahan Terima kasih Be happy for these moments Welcome to the family As I am alive kita hari ini akan makan di daibak kita duduk disini kita duduk disini 2 jam setengah ini tempat barbeque nya ini bagus ini dia di atas aku datang sama meme yang berdua jadi dia lebih maksudnya kita ke bawah kemarin tuh makanya dia di atas jadi agak ribet jadi satu orang ini satu orang tiga ya tiga dulu baru tiga lagi baru tiga lagi hai guys hari ini aku lagi di Utrecht barengan sama meme berdua kita hari ini mau makan korean barbeque jadi dijanjian sama meme udah lama banget tapi gak jadi-jadi janjian udah lama tapi karena kita masing-masing punya kesibukan meme kesibukannya banyak belum lagi pekerjaannya rumah tangganya ngurusin anak dan apalagi meme kerja meme sampai kurus tuh sangking itunya nah jadi setelah menunggu berencana 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 jadi hari ini baru kita sempat untuk ketemu hari Sabtu cuaca lumayan enak jadi nanti abis ini kita juga mau jalan-jalan ke start atau ke kota mau cari-cari jadi abisin duit ya si meme mau abisin duit abis dua bulan kerja tidak abisin duit suami Meme 2 bulan gak ngabisin duit suaminya jadi hari ini dia mau ngabisin duit suaminya jadi ini dia mau ngabisin duit suaminya aku tuh terraik banget untuk makan barbeque korea ini karena kemarin sempat janjiin sama temen-temen aku yang lain tapi waktunya gak matching gak tepat aku penasaran lihat karena aku kemarin sama suami pergi makan di Rotterdam barbeque juga terus dia ada ininya disini jadi kita tidak bau-bauan ini kan tidak ada di betul-betul kayak di korea ada ininya terus kan kalo aku menonton-nonton orang itu kan kalo makan korea itu pake daun-daun gitu Meme ya ada tuh ya pake daun-daunan gitu jadi penasaran saksikan lo kali ini ya nah jadi hari ini kita mau bang ya ini pesanan pertama udah nyampe aku minta yang pake ini pake sayuran yes ma'am Meme kamu order sayuran juga Meme? bisa terus ini apa nih? potato shrimp? boleh lah potato shrimp boleh lah potato shrimp oke guys aku udah pesen 3 item jadi aku pesen ini sapi-sapi sama sosis ayam sekarang kita aku tuangin bener-bener semua supaya diambil gitu oke supaya kita ada rawut makan-makan sama emak-emak kegini nih aduh ini tapi pesannya capek dah tapi aku bawa saus ini wow ini saus apa Meme? itu saus aku itu saus itu apa kalau koput Cina gitu tapi mirip lah dengan Korea oh ya? abis kemarin Korea terlalu terlalu aku namanya soya saus apa? soya bean banget tuh tuh minta dia coba ini dagingnya aku pikir makan-makan disini tuh kayak yang sausnya ditaruh di meja gitu ini pesanan kita nih jadi per 10 menit kita bisa pesen lagi daging-dagingannya sama emak-mak ya harus nih kimchi kita coba makan kimchi kimchi ada dua macam itu radis sama itu enak May enak 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 loh radis itu bahasa Indonesia apa? lobak ini bisa makan gitu ini bisa makan gitu oke enak taruh dulu daging moedan taruh dulu daging moedan taruh dulu daging moedan rasa gas kuk ini kan malah mangasaknya ini kan malah masaknya Oh ya itu bikin tambah enak Ini pakai ditambahin cabai lagi Ini enak loh Jadi ini isinya Ini isinya Ini dumper laut gak suka Gak suka Enak banget Kita ronde kedua sekarang Masih pesen daging yang tadi Ternyata dagingnya itu enak banget loh Dua kali Dia datang pertama bawa minuman kayak gitu Yang kedua sekarang gitu lagi Apa? Lu tidak pesan sayur yang itu Yang ijo Hari ini kayaknya Pokoknya pengen Makannya puas Kita makan yang puas Gak usah pakai nasi Jadi jadi pengen punya ini Harus ada bawahnya Aku punya kan ada Tapi di tengahnya ada supnya Yang Cina Ada gue itu Ya yang sup terus di atasnya ada bakaran Ya enggak enggak Gak ada bakaran gue Jadi aku ada bakaran Makanya kalau aku su glory datang apa datang Yang suka sup Baru disitu aku bisa taruh sayur asal Gak yang bakaran ada Bakarannya di atasnya Jadi sup di kelilingnya Bakaran di tengahnya Oh beli dimana loh Ya ada di toko Di oriental dimana gitu Ini kayak ginian Ini juga ada loh disini Oh ya Di toko Cina di Amsterdam Di bawahnya ini apa ini? Api kan? Api Kupur Oke Cuma cari yang kayak bak begini Kok harus punya meja Bisa masuk lubang ke dalam Itu kan yang aku lagi cari Untuk video Youtube Aku mau masaknya Kompualinya kan kara plat Sama-sama Eh lu denger loh meh Tentang Itu gue udah nyampe loh meh Apanya? Mesin mie gue Sudah sampe? Sudah Yang mana lo boleh jadinya? Yang sama kayak punya lu Yang itu lebih enak pakenya Karena kok timbang memang di luar Cuma mesinnya tuh Hampir rusak gitu Kalau yang sudah ada timbang Aku kan dikasih kasi-kasi Sama teman pilihan gue Yang ada timbangannya Kadang-kadang itu salah Dia tidak mau jalan Jadi guys Benar lagi ya Aku akan bikin Mie ayam sendiri di rumah Kan murah itu tuh Iya Jadi karena tadi tadi pagi Mesin mie nya udah nyampe Bahagia banget gue Aduh Jadi bakal rajin-rajin bikin mie ayam sekarang Terus kayaknya aku udah mulai mikir ini Buat online Buat orang mesen online Pengen bikin kerja buat sendiri lah Kayaknya Aku kan ada Cuma aku kan Jarum keren-keren untuk orang Indonesia Udah malah memikirkan sekarang bagaimana cari duit sendiri Tuh Keren banget ya Guys ini aku pesan Bim-bim bab Beef Ini aku pesan Bim-bim bab Yang beef Aku mau bikin videonya Hanya tidak jadi gali Ini dari batu Batu ulek namanya Aku punya Tidak ada kesanpean bikin videonya Aduk dulu Tidak dulu Diaduk ya Iya harus diaduk dulu Kalo kita nanti sebenernya gak mati Kayak nasi goreng itu Gua kau juga gak mau nonton korea Eh aku tiap hari nonton korea Mungkin besok sudah bintang bata korea Aku Aku mau coba lomi Panas Pastilah hati-hati batunya panas Aku kalo makan itu Sudah juga Kalian bisa makan lagi Oke loh Enak loh rasanya Pasti Bim-bim bab itu enak Ya Nasinya sudah bukan nasi biasa Oh bukan nasi biasa Nasi kayak susi gitu Oh iya Iya Kok yang bisa bikin pakai nasi Ini papanya Nala sama Queen Kemana aja nih Balikkan nontonin dia Nah kemarin ceritanya Aku mau ngajak kalian jalan-jalan Tapi karena waktunya pendek ya Namanya juga harus cepat pulang ke rumah Aku juga harus cepat pulang ke rumah Ada Nala sama Queen ya Tidak mungkin lama-lama ditinggalin mereka Jadi kemarin kita putusin Habis makan Jalan-jalan sebentar Jalan sebentar Dari tempat makan Ke Stasun Kudre Sentral Jalan kaki Sekitar berapa menit lah gitu Nah hari ini Aku lanjutin videonya Karena banyak sekali permintaan Dari Orang-orang yang Lihat Video aku Masak nasi kuning Di Youtube Dan juga di Instagram Dan disitu Memang aku tidak memberikan Resep yang secara Apa namanya ya Secara detail gitu ya Berapa jumlah airnya Berapa jumlah Berasnya Terus gimana Jadi ini tambahan Vlog dari yang kemarin Makan di Korean Dan Aku disiapin bahan-bahannya disini Jadi ini aku pakai Beras Sekitar 500 gram aja Karena ini porsi kecil Porsi makan aku 5-7 gram Mungkin bisa makan Untuk 3-4 kali ya Jadi makannya dicicu-cicu Sejujurnya aku juga Apa namanya Untuk makan-makan beginian Itu udah gak Gak kayak dulu lagi Kalau dulu kan Aku Baru-baru pindah Namanya makan Indonesia Itu yang kayak gini-ginian Aku selalu cari Tapi setelah Kerja di restoran Masak sendiri Jadi males Makannya Oke Kita lihat Bumbu-bumbunya Nah disini Aku pakai Margarin Jadi bisa pakai mentega Atau bisa pakai Apa ya Blue band Mungkin ya Jadi gak masalah Atau mungkin Gak mau pakai mentega Ada alergi Karena ada beberapa orang Yang itu memang Alergi Dengan mentega Atau Margarin Sama aja kali ya Terus disini Aku pakai kunyit Kunyit bubuk Jadi kunyit bubuk Ini aku pakai Sekitar 1 sendok teh Penuh Ada daun jeruk Disini daun jeruknya Agak banyak Supaya lebih wangi Jadi jangan takut Nanti daun jeruknya Bakal bikin pahit Nanti bakal bakannya Tuh daun jeruknya Banyak banget Apa gak pahit Nanti gitu Ini aku pakai 5 lembar Ini aku pakai 5 lembar daun jeruk Ada 3 batang serai Jadi serai Ini akan memang Kecil-kecil Kayak gini Lagi diet Aku pakai 3 batang daun serai Ini Aku udah gebrek Terus disini ada daun pandan Daun pandannya 2 lembar Aku pakai Jadi kalau mau pakai 2 lembar lebih Tidak apa-apa Karena akan membuat Masakan terbuang Ada daun salam Ini daun salamnya Aku pakai 3 lembar Ada santan kelapa Santan kelapa Nanti yang kita campur air Nanti jumlahnya Sekitar 700 ml Jadi santan kelapa Yang sudah disampur sama air Itu jumlahnya 700 ml Jadi jangan takut nanti kekerasan Karena aku akan kasih teknik Ini garam Dan ini beras Yang aku selalu gunakan Di tempat kerja Ataupun juga Di masak-masak Masak-masak Untuk masi kuning Karena ini bagus Teksturnya Ini aku pakai Nanti setengah aja Kan ini 1 kg Oke Kita langsung Masak masi kuningnya Nah disini aku punya Jeruk lemon Ini nanti jeruknya Fungsinya nanti Supaya warna itu Makan bagus Jadi kita gak pakai semuanya Aku pakai sedikit aja Aku mau cuci dulu berasnya Jadi ini Karena ini 1 kg Jadi aku pakai Setengah kilo aja 500 gr Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah kering airnya ya jadi kalau udah posisi seperti ini lebih baik apinya dimatiin aja kita harus matiin apinya dan kita tutup sebentar sebelum kita kukus nanti oke karena nasi kuningnya udah hampir siap jadi kita panasin dulu kukusannya oke sekarang kita kukus ini ya jadi kukusannya udah dipanasin kita pindahin dulu ke bak yang kecil oke sekarang ini nasi kuningnya aku kukus di tempat kukusan jadi kalau mau kukus kukusan biasa pasti bisa ya ini waktunya antara 20-30 menit ini nanti dicek aja nanti kalau nasi kuningnya belum matang jadi waktu ditambahin nanti ya nah ini dia nasi kuningnya udah matang ya dan siap disantap sekarang gimana guys bentukannya jadi ini berasnya tetap pulen gitu nah bagus bentukannya ya oke guys ini dia nasi kuning untuk kerumahan jadi yang mau coba silahkan dicoba resepnya terima kasih semuanya yang sudah nonton vlog Reza In Holland hari ini dan kita ketemu lagi di vlog Reza In Holland berikutnya dadah be happy for this moment welcome to the family Reza In Holland